Eh, oke guys, episode kali ini saya mau bahas Petal Snack. Nah, snack lokal, jadi episode kali ini saya ingin bahas Battlesnack Industri Waffer. Nah, di lokal ini ada apa aja sih di Indonesia ini ya. Nah, saya nemu ada empat, ada beberapa sih yang lain, cuma saya mencontohkan empat ini aja. Ada Tengo punya orang tua, ada Nabati, ada Brico, ada Selamat. Tapi Selamat ini kok sama Brico? Selamat sama Brico ini satu perusahaan, jadi mendingan Selamat tak hilangin aja. Oke, jadi tiga, ada tiga kandidat, masing-masing punya kelebihan apa sih? Itu yang kita review ya. Yang pertama dari kemasannya dan rasanya, dan segmen market. Ya, yang pertama saya coba ini punya Nabati. Dari segi kemasan, dia menggunakan kemasan metalis, plastik metal, pakai zipper lock. Ya, pakai zipper lock. Nah, ini saya coba buka. Nah, ini ya isinya. Isinya tuh 115 gram. Harganya sekitar Rp7.500-an ya. Saya coba ini, Bismillah. Untuk 115 gram, wafer kan ringan, jadi kesannya kelihatan banyak. Ya, jadi secara harga Rp7.500, kelihatannya sebanyak ini ya, kesannya murah. Dan kelasannya, oke. Yang kedua, Delphi. Ya, punya Ceres. Brico. Kemasannya dia pakai metal juga, plastik metal. Nah, ini agak susah sih. Kalau dibukanya, dibukanya susah beda dengan ini. Kalau dibuka, nih, lihat ya. Ah, kebuka semua, ke sobek semua. Ini harganya Rp10.000. Isinya berapa gram sih? 125 gram. Saya coba, Bismillah. Oke. Satunya, punya simbah orang. Selalu ingat orang tua, ya. Nggak baik kalau nggak ingat orang tua. Image brand orang tua biasanya dulu ya. Ya, identik ke miras. Tuh. Ini harganya sekitar Rp8.000. Isinya 115 gram. Sama kayak... Ini ya, tadi. Oh, iya. Sama dengan ambati. Tuh. Dia pakai... Ini, nih. Ini alufoil, ya. Ini aluminum foil. Bukan metal, ya. Kalau ini metal. Ini aluminum foil. Beda. Ini ditekuk, nih. Ini, ya. Ditekuk nggak kembali. Tuh. Nih. Tuh. Aluminum foil finishing laminasi glossy. Ya, karena ini ada plastiknya, nih. Lalu ini. Nah. Tuh, dilipat kembali, tuh. Ya. Saya coba rasanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kenapa tiga wafer ini, masing-masing punya pasar sendiri-sendiri, dan semuanya laku, ya. Dari segi rasa, orang tua memiliki banyak varian rasa. Tapi, tango ini, expert di rasa vanila. Ya. Mungkin buat teman-teman yang sering coba wafer tango. Ya, kalau setuju, coba komen di bawah, ya. Ada rasa coklat, ada rasa vanila. Tapi, wafer tango yang paling enaknya memang, menurut saya, menurut saya, yang rasa vanila. Makanya saya beli yang vanila, nih. Nah, kalau si Delphi, ya, image Delphi dari dulu kan kesan, apa, terkenalnya coklatnya. Ya, coklatnya. Makanya dia, paling enak itu di rasa coklatnya. Ini enak. Kalau Nabati, ya, Nabati, ini paling expertnya itu di, Keju-nya. Makanya dia punya liniusaha lagi, ricis-nya, ya. Yang ayam, ya. Jadikan brand sendiri, ricis. Memang rasa kejunya enak banget, sih. Berbeda dengan yang lain. Jadi, si Nabati ini expert di rasa keju. Orang tua expert di rasa susu vanilanya. Dan, Delphi expert di rasa coklatnya. Nah, tentunya resepnya beda-beda, ya. Kayak, Nabati yang rasa coklat juga ada. Tapi, ya, menurut saya, menurut saya lagi, Ini memang yang expertnya dirasa keju-nya. Oke, ya, secara harga hampir sama semuanya. Tapi, mereka memposisikan diri di bidangnya masing-masing. Sehingga mereka bisa merebut hati pelanggan. Bagi yang penggemar salah satu, ya, komen penggemar siapa, teman-teman, ya. Komen di bawah. Oke, jadi, itulah diferensiasi mereka, ya. Jadi, kalau teman-teman punya produk wafer, Kalau mau bikin rasa vanila, tidak bisa seenak dan semurah tangguh. Anda akan susah jualannya. Tidak akan bisa. Ya. Kalau bikin rasa keju, tidak bisa seenak ritsis. Nabati. Sama, Anda di pasar wafer akan kalah. Sementara, kalau Anda tidak bisa bikin coklat yang seenak Delphi, Ya, tentunya akan kalah dengan Delphi. Tidak, ya. Terima kasih sekian video kali ini. Jika bermanfaat, Like, komen, dan share. Video ini dipersembahkan oleh Mr. Kebs. Snake keputing guri, bikin nagih. Sampai jumpa.